Pemain asal Indonesia, Sadil Ramdhani, berhasil mencetak gol untuk Sabah FC saat melawan Kelantan FC. Sabah FC bertanding melawan Kelantan FC pada turnamen pramusim bertajuk Piala Sabah Maju Jaya 2022 di Stadion Likas, Kota Kinabalu, Minggu 13 Februari 2022. Pada laga ini, dua pemain asal Indonesia bermain untuk membela klubnya masing-masing. Sadil Ramdhani bermain sejak menit pertama untuk membela Sabah FC. Sementara pemain dari Indonesia lain, Natail Siringoringo membela Kelantan FC. Pada babak pertama, kedua tim masih gagal mencetak gol. Sadil Ramdhani akhirnya menjadi pemecah kebuntuan tim pada menit ke-50. Menjadi eksekutor tendangan bebas, pemain berusia 23 tahun ini melepaskan tendangan terukur. Dengan kaki kiri, bola dikirim ke bagian atas gawang. Walaupun sempat dibaca kiper Kelantan FC, bola tetap menghujam ke gawang. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Sabah FC. Sontak saja, tendangan bebas Sadil Ramdhani menjadi perhatian sendiri bagi pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong. Shin Taeyong menganggap Sadil menunjukkan kelasnya ketika melakukan tendangan bebas itu. Namun, kesempatan untuk membela timnas Indonesia belum juga hadir untuk dirinya. Entah apa yang membuat Shin Taeyong, enggan memanggil Sadil padahal dirinya memiliki kans untuk bersinar bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gol tendangan bebas Sadil? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.